Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan Geostatistik Masih di minggu ketujuh Kali ini adalah part yang kedua Tentang pembahasan Krieging Estimation Kali ini kita sampai ke Bagian cross validasi Kita pengen tau nih sebenernya Di titik yang warna kuning ini Berapa sih nilainya Dibandingkan dengan nilai-nilai Yang sudah ada Jadi yellow control point Ditempatkan dari data set Dan kita estimasikan Menggunakan beberapa Control point yang lain Kemudian nilai estimasi dapat Diperoleh Kemudian dibandingkan dengan nilai Yang sesungguhnya Nah kemudian Bandingkan dengan beberapa Atau gunakan dengan Operasi yang sama untuk Keseluruhan point yang ada Nah ini kita perhatikan Dari data Ini adalah dengan Range 320 ribu Kita lihat dari histogramnya Berapa sih yang paling banyak Titiknya Dan puncak-puncak yang ada Inilah yang diidentifikasikan Sebagai puncak pada permukaan Nah ini juga kita bandingkan Dengan dengan Tadi ya ini Spirical Ini sekarang Dengan Apa Dengan range yang sama Tapi menggunakan Gaussian Maka Akan cenderung Ini ya Bentukannya Tidak runcing-runcing Karena kita lihat Bahwa Data yang diperoleh Relatif Tidak banyak puncak Yang dihasilkan Kalau ini yang Linier Nah itu kita bisa dapatkan Beberapa puncak Dari Permukaan yang ada Ini adalah Beberapa permukaan Hasil interpolasi Dan histogram Untuk Cross validasi Dari error Atau galat Yang dihasilkan Dari data Oke kemudian Gimana sih Diagram alir Dari Pemodelan Atau Estimasi Menggunakan Krieging Yang pertama Adalah kita Melakukan Analisis data Apa yang Dianalisis Yang di Analisis Yang pertama Adalah Peta dasar Kemudian Terkait tentang Statistical Statistical Dasar Kemudian Histogram Dari data Yang ada Kemudian Kita bandingkan Dengan Beberapa Variogram Yang sebelumnya Artinya Kita juga harus Pahami Bagaimana Variogram Model yang Dihasilkan Baik itu Menggunakan Spirikal Baik itu Menggunakan Kubik Menggunakan Gaussian Kita bandingkan Kira-kira Yang mana Yang cocok Dengan data Kita Itu adalah Tahap Data Analisis Atau analisis Data Yang berikutnya Adalah terkait Penentuan Parameter Dari Krieging Apa yang Dilakukan Pada Tahap Ini Yang pertama Adalah Membuat Model Variogram Kemudian Kita Buat Juga Trend Model Trend Yang kita Punya Kemudian Cari Hubungan Antar titik Atau Yang dikenal Dengan istilah Neighborhood Kemudian Tahap Yang Selanjutnya Tahap Hasil Dari Krieging Apa Yang dilakukan Yang pertama Adalah Mengecek Dari Hasil Cross Validasi Kemudian Melakukan Estimasi Untuk Trend Yang Dimiliki Kemudian Pembuatan Peta Hasil Dari Krieging Serta Pembuatan Peta Standar Deviasi Dari Proses Krieging Nah Beberapa Karakteristik Yang dimiliki Oleh Krieging Jadi Kita Akan Mendapatkan Data Yang Relatif Baik Jika Tidak Ada Efek Nugget Tadi Nugget Jadi Karena Ada Apa Ada Noise Menghasilkan Nugget Yang Lebih Tinggi Biasanya Kemudian Standar Estimasi Dari Standar Deviasi Pada Estimasi Error Kemudian Untuk Interpolasi Ini Dapat Dioptimalkan Untuk Apa Ya Ya Sense Dari Geostatistik Itu Harus Kita Tingkatkan Kemudian Terkait Dengan Trend Dan Variogram Juga Harus Representatif Dengan Data Yang Kita Miliki Nah Ini Tadi Ya Beberapa Contoh Dari Error Code Rigging Data Analis Analisis Ini Untuk Histogram Kemudian Ini Kita Cek Berdasarkan Inline Dan Crossline Dari VS Atau Vstack Data Dari Rau Yang Ada Contoh Lain Vstack Tadi Untuk Variogram Map Dan Model Yang Variogram Isotropic Dan Fit Tropic Ternyata Yang Paling Cocok Itu Menggunakan Pendekatan Spherical Nah Yang Selanjutnya Adalah Kita Pengen Tahu Sebenarnya Efek Dari Nugget Terkait Tentang Interpretasi Yang Dihasilkan Jadi Kalau Mau Tahu Terkait Tentang Persamaan Untuk Nugget Efek Model Kita Bisa Lihat Disini Dengan Persamaan YX Sama Dengan ZX Ditambah Epsilon X Dimana Y Itu Adalah Parameter Terukur Z Itu Adalah True Unmount Parameter Artinya Dia Yang Akan Dicari Sedangkan Yang Bagian Epsilon Ini Adalah Pengukuran Atau Galat Pengukuran Secara Acak Nah Ini Beberapa Komponen Dari Galat Epsilon Yaitu Parameter Rata-Rata Atau Min Kemudian Parameter Variance Dan Parameter Covariance Dengan Error Code Raging Kita Bisa Mengekstimasikan Nilai Z Menggunakan Nilai Y Dan Epsilon Nah Ini Tadi Datanya Ini Data Yang Kita Punya Yang Dilakukan Pengukuran Sedangkan Ini Adalah Estimasi Kalau Seandainya Ada Nugget Effect Di Model Spirical Artinya Ini Kan Hasil Yang Di Perole Kemudian Kita Lihat Di Zoom Ya Mungkin Tadi Kita Lihat Nilai Yang Tidak Ada Yang Pas Dengan Data Sesungguhnya Berarti Modelnya Perlu Di Evaluasi Karena Ternyata Yang Mendekati Dengan Data Pengukuran Hanya 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 Data Awal Saja Artinya Ini Ada Pengaruh Efek Nugget Yang Perlu Dikoreksi Nah Kemudian Kita Akan Coba Tadi Kan Ya Kita Dekati Dengan Range 2300 Nugget Effect 18000 Kemudian Kita Coba Buat Nugget Effect Dipaksakan Agar Dia Nilainya Nol Dengan Range Yang Sama Dan Sil Yang Sama Kita Bandingkan Hasilnya Ternyata Ya Match Antara Hasil Estimasi Dengan Hasil Pengukuran Ya Itulah Pengaruh Ketika Banyak Noise Dan Menghasilkan Nugget Effect Itu Akan Membuat Data Yang Dihasilkan Hasilnya Tingkat Kepercayaannya Akan Relatif Lebih Redak Dibandingkan Tanpa Effect Nugget Nah Kemudian Kalau Sandainya Dia Benar-benar Hasil Dari Nugget Effect Kalau Yang Ini Ada Pendekatan Dari Model Spherical Kalau Yang Ini Benar-benar Dari Pure Nugget Ada Beberapa Data Yang Match Tapi Lebih Banyak Data Yang Not Match Artinya Tidak Pas Di Estimasi Nah Ini Tadi Bagaimana Untuk Melakukan Interpretasi Jadi Kalau Teman-teman Lihat Sebenarnya Untuk Meminimalisasi Nugget Effect Itu Bisa Menggunakan Persamaan Ini Yaitu C0 Per C Sama Dengan Varian Epsilon X Dibagi Varian Z X Dimana Ini Bisa Diinterpretasikan Sebagai Noise To Signal Ratio Atau NSR Nah Misalnya Contoh Lain Ini Ada Beberapa Data Pengeboran Dimana Ini Ada Beberapa Data Seismik Untuk Dicoba Sebagai Data Pengikat Untuk Melakukan Korelasi Antar Sumur Ini Untuk Yang Small Range Tadi Ya Ini Untuk Yang Large Range Nah Kita Akan Bandingkan Dengan Hasilnya Nah Jadi Ada Dua Variable Z X Dan X X Dimana X X Itu Adalah Diasumsikan Sebagai Sesuatu Yang Diketahui Di Tiap Lokasi X Sedangkan X X Juga Didefinisikan Sebagai Bentuk Dari Z X Dimana Z X Sama Dengan A0 Ditambah A1 SX Ditambah RX A0 Tambah A1 SX Ini Adalah Deterministik Dari External Drift Dimana RX Adalah Spasial Korelasi Residual Acak Atau Random Residual Nah Ini Kita Bisa Lihat Juga Gimana Kalau Seandainya Tadi Kerijing Dengan Beberapa External Drift Yang Dapat Dilihat Sebagai Fungsi Interpolasi Nah Ini Adalah Z KED Ini External Drift X,Y Sama X X X X I Kuadrat Ditambah Y Min Y I Kuadrat Dimana Ini Merupakan Linear Transform Dari Data Seismik Sedangkan Ini Adalah Bagian Dari Residual Interpolasi Kemudian Kita Bisa Lihat Disini Ada N Plus 2 Condition Untuk Atau Kondisi N Plus 2 Untuk Menentukan Nilai Koefisien Dari N Plus 2 Dimana Nilainya Itu Adalah Sigma B Pangkat I Dimana I Sama Dengan 1 N Sama Dengan Sigma I Sama Dengan 1 N B Pangkat I S Dalam Kurung Atau Fungsi X Y Y Sama Dengan 0 Dimana Z External Drift Itu Dalam Fungsi X Y Sama Dengan Z I Pada N Di Titik Data Oke Mungkin Dicukupkan Sampai Disini Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Bertemu Di Pertemuan Selanjutnya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih Sampai